Relawan Anis Baswedan bangun posko di Solo Sejumlah relawan pendukung calon presiden, Capres, Anis Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Sejahtera, Anis, mendirikan posko kemenangan di Solo, Jawa Tengah. Selain mendirikan posko, relawan Anis ini juga mendeklarasikan dan melantik jajaran pengurus presidium DPD Solo. Pengukuhan dan pelantikan Presidium DPD Anis Solo dihadiri sejumlah jajaran pengurus Presidium DPD Anis Jawa Tengah dan Presidium DPP Anis Pusat. Prosesi tersebut dilaksanakan di Sekretariat Presidium DPD Anis Solo yang beralamat di Jalan Rajdiman Lawean, Solo. Adapun Presidium DPD Anis Solo di Ketuai Abi Ibrahim. Menurut Ketua Presidium DPD Anis Jawa Tengah, Joko Purnomo, pihaknya sebagai organisasi kemasyarakat seperti lainnya. Salah satu visi dari Anis adalah mensosialisasikan figur ex-gubernur DKI Jakarta itu sebagai salah satu Capres. Dia bilang, Solo jadi kota atau kabupaten ke-31 di Jawa Tengah untuk pengukuhan dan pelantikan relawan tersebut. Di Jawa Tengah dari 35 kabupaten, kota itu sudah terbentuk semua. Kemudian pengukuhan di masing-masing kabupaten dan kota itu kita jadwalkan di akhir pekan, kata Joko di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 15 Januari 2023. Joko mengatakan syarat untuk pengurus di kabupaten, kota itu syarat minimal 30 orang. Jadi kalau belum ada 30 orang tidak kita SK-kan, jelas Joko. Joko Taciuk meski status Solo dikenal sebagai kandang banteng atau markas PDIP. Menurutnya, dengan adanya posko pemenangan hingga relawan Anis di Solo sebagai bagian dari demokrasi. Dia bilang, pihaknya ingin sistem demokrasi di negara ini sehat dan kuat. Anis Presiden, Indonesia sehat dan kuat. Kota Surakarta Bersatu, menang, menang, menang. Ini yang itu, tungguan. Jangan lihat-lihat, tidak oke ya. 2024, Anis Presiden. 2024, Anis Presiden. Anis Presiden, Indonesia sehat dan kuat. Anis Presiden, Indonesia sehat dan kuat. Kota Surakarta Bersatu, menang, menang, menang. Kota Surakarta Bersatu, menang, menang, menang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.